Nah dua brand ini brand lokal Satu rexus satu funtech Dan ini dia sama-sama keluarin keyboard mouse mousepad combo Dan juga harganya cuma beda 2000 Mana nih yang lebih bagus kalian tim funtech apa tim rexus Terima kasih telah menonton Nah ini di depan gua udah ada satu brand lokal rexus Dan satu brand juga lokal juga Yang dari Indonesia yang pasti itu adalah funtech Kalian tim mana nih rexus apa funtech Kalau misalnya tim rexus kalian komen tim funtech kalian harus like Ini sebenernya di toko gua Ini sih juga laku ya laku banget dua-duanya Apalagi yang VR satu ini Yang VR satu ini gua karena udah sekitar 2 tahunan Gua pesen ini barang sekitar 2000 piece delaku Nah funtech juga gak mau kalah Dia sekitar di bulan Desember 2020 Dia mengeluarkan juga keyboard mouse combo berserta mousepadnya Dia hajar dengan harga yang lebih murah Dan juga yang pasti gak kalah bagusnya dari rexus Dan juga untuk penjualannya sendiri juga gak main-main Juga lumayan kenceng Kalau dibuat di toko gua Nah ini gua bakal kasih lihat perbedaannya Mousenya lebih enak mana Keyboardnya lebih enak mana Dan juga bahan dari mousepadnya itu Bagusan mana sih rexus atau funtech Oh iya gua juga mau kasih tau Kalau rexus ini harganya 192 ribu Tetapi yang funtech ini lebih murah 2 ribu Dia itu 190 ribu Dan juga kalian gak usah khawatir Kalau misalnya aduh kak lebih kemahalan Tenang aja di April ini Tokopedia apalagi yang di redista Juga lagi ada diskon besar-besaran Dan juga gratis ongkir Kalian bisa order di Tokopedia toko gua Kalian bisa claim vouchernya Dan juga bisa claim juga gratis ongkirnya Jangan lupa beli ya Nah ini gua bakal abis ini Kita bakal unboxing Dua-duanya sekaligus Jadi gua kasih lihat perbedaan Antara mousenya Atau keyboardnya Mana yang lebih bagus Rexus kah? Atau funtech kah? Dan juga mousepadnya Lebih tebal mana? Lebih tipis mana? Kalian ntar gua bakal birolin Jadi kalian nonton video ini Dijamin pasti puas Dan juga pasti bisa tau Mana yang lebih worth it Nah sop ini udah gua buka semua Ini funtech Yang sebelah kiri Yang ini rexus sebelah kanan Dan juga ini dapat Satu buku garansi Dan juga satu buku panduan Ini buang aja Terus Dan juga ini satu garansi Kalau yang dari rexus Ya ini juga dibuang aja Nah ini gua udah buka keyboardnya Kalau kita ngeliat Dari segi keyboardnya Untuk ukurannya Lebih besar rexus Jadi lebih makan tempat Nah kalau yang funtech ini Lebih agak pipih Kita ngomongin sekarang Kabel dari keyboardnya Nah untuk kabel dari keyboardnya Ini sendiri Dia juga sama-sama Sni lah ya Hampir mirip-mirip Dia kabelnya cukup tipis Dan juga untuk USB danggelnya Dia sama Sni juga Dan juga multimedianya Dua-duanya juga ada Terdapat multimedia Yang pasti di dalam Di keyboardnya Dan untuk bahannya sendiri Ini juga plastik Nah ini ada perbedaan sedikit Kalau misalnya yang dari funtech Ini kalau kita Geterin sedikit Jadi ini Tombol-tombol dari keyboardnya Dia sendiri ini Dia bergerak ya Tapi kalau misalnya dari rexus Dia juga bergerak Tapi only hanya space-nya aja Kalau ini bisa sampai semuanya enter Jadi untuk masalah keyboard Gua pasti pilih ini Pilih rexus Karena dia lebih terlihat lebih kokoh Dan untuk bagian belakangnya Dia juga bisa adjustment Dan juga untuk dari rexusnya juga Dia sendiri dia juga bisa adjustment Tapi ini lebih kecil Untuk mentinggikan keyboardnya Nah untuk di keyboardnya Dia terdapat di bagian atasnya Logo funtech Dan juga di rexus Juga hampir mirip-mirip Lagi-lagi hampir mirip Dengan funtech Dia terdapat satu logo Dari rexus Yaitu kayak robot-robot gitu Kita beralih ke mouse Dan untuk kabelnya sendiri Gua suka banget nih Yang dari funtech Karena mouse kabel begini Ini kayak kelihatan Lebih mahal gitu Soalnya Kalau kita berbicara Dengan brand-brand yang Kelas tinggi Dia pasti kan Kabelnya ini dari tali gitu Jadi terkesan Mewah Walaupun ini harganya murah Good job buat funtech Kalau yang ini Gue bilang Nah kita beralih ke rexus Untuk mouse-nya sendiri Dia Sebenernya gue juga mau kasih tau Beda dengan VR1 Yang model lama Yang model lama Mouse-nya ini bukan begini Dia ini Seperti kayak Nyiruin viper mini Untuk bentuk dan modelnya Tetapi Gue kurang suka Di bagian kabelnya Kabelnya ini Kayak terkesan murah banget Karena ini tali bukan Harusnya kalau misalnya ini tali Jadi Terkesan lebih mewah Dan Yang pasti lebih awet lah Kalau pakai tali So Kalau gue perbandingkan Antara mouse funtech Dan mouse Lexus Gue Pasti Otomatis Gue pilih Yang funtech Karena Gue suka banget Dari handgripnya Semuanya Dan lampu LED-nya Dia juga terdapat Tetapi di rexus ini Agak sedikit keras Kalau bagian untuk Ngekliknya Kita beralih ke Mousepad Untuk yang pertama Kita lihat Mousepadnya Dari funtech Dia ada terdapat Tulisan Gear up and wind Dan juga di bagian Sisi kanan bawah Dia terdapat Tulisan funtech Untuk masalah Ketebalannya Cukup oke Menurut gue Nah Kita Kita bandingkan Dengan yang rexus Yang rexus ini Cukup Bagus juga Cuman Ini agak Lebih tipis Daripada funtechnya Ukurannya Kita lihat Nah Kalau untuk Ukuran Ukurannya ini Memang lebih besar Daripada funtech Tetapi Kalau masalah Tebal dan tipisnya Lebih tebal Sedikit Di funtech Yang rexus Agak lebih tipis Untuk jenis Mousepadnya sendiri Kalau di funtech ini Dia agak sedikit Kasar dan keset Gitu ya Nah Kalau untuk di rexus Gue lebih suka Dia lebih Licin Karena kan Kalau misalnya Kita main fps Itu harus yang pakai Speed ya Mousepadnya Jadi Biar lebih cepat Geraknya Kalau menurut gue Nah Kita udah lihat Ini sekarang LED-nya Yang pertama Ini rexus Rexus ini Modenya cuma Ada satu Jadi Mati Nyala Dan juga Hanya Patch up Dan patch down Ini untuk Meredupkan Atau Menerangkan Layaknya LED Yang di samping Samping sini Nah Kalau kita lihat Perbedaannya juga Di funtech Sekarang Funtech ini Lebih Ada tiga mode Yang satu Yang pasti Bisa Meredupkan Dan Menerangkan LED-nya tersebut Dan juga Satu mode lagi Dia Mode Kalau ditekan Ini baru Nyala LED-nya Dan juga Ada satu mode lagi Yang otomatis Dia Menyala Dan Meredup Dan satu lagi Kalau misalnya Kalian Gak suka Untuk LED-nya Kalian bisa Langsung Klik FN Print Screen Ini untuk Mematikan Dan Kalau misalnya Kita melihat LED-nya ini Hampir mirip Antara Funtech Dan Rexus Dia Hanya berbeda Di bagian Sisi-sini Dia terdapat Hijau Orange Merah Ungu Dan Biru Nah Kalau misalnya Funtech ini Kebalikannya Biru Ungu Merah Orange Kuning Hijau Nah Sob Ini udah gue Pasang Juga Yang Mouse Dan Mouspet-nya Kita Bakal Pegang Sama-sama Gue Bakal Mewakili Kalian Memegang Funtech Dan Rexus Untuk Bahannya Sendiri Ini Memang Cukup Lumayan Dua-duanya Memang Sekualitas Harganya Tetapi Kalau LED-nya Gue Lebih suka Lagi-lagi Untuk Di Funtech Karena LED-nya Ini Lebih Kelihatan Lebih Terang Kalau Misalnya Kalian Bisa Ngeliat Dia Untuk DPI-nya Dia Sendiri 200-8000 Sama Persis Dan Juga Dia Terdapat LED Merah Masih Nyala Untuk Di Bagian Belakangnya Tetapi Untuk Di Bagian Klik-klik Rexus Emang Lebih Keras Daripada Yang Di Funtech Nah Untuk Klik Kanannya Sama Kita Cobain Di Funtech Dulu Jadi Memang Rexus Punya Memang Lebih Keras Dan Untuk Scrollnya Alusan Rexus Daripada Funtech Funtech Punya Lebih Kasar Ya Secara Overall Untuk Mousepad Mousepad Nya Juga Di Funtech Ini Sendiri Juga Agak Lebih Keset Gue Lebih Suka Mousepad Yang Di Rexus Ini Lebih Nyaman Nah Ini Gue Udah Cobain Semua Rexus Funtech Untuk Keyboard Yang Pasti Gue Pilih Rexus Karena Dari Segi Kokohan Gue Lebih Pilih Rexus Untuk Keyboard Tetapi Untuk Yang Mouse Gue Lebih Suka Funtech Vx7 Mantep Untuk Ukuran Ketebalan Mousepad Funtech Lebih Juara Lexus Lebih Tipis Tetapi Kalau Yang Mousepad Funtech Lebih Keset Lexus Lebih Licin Untuk Masalah Speed FPS Kalian Harus Beli Yang Ini Mau Gimanapun Caranya Mousepad Yang Ini Memang Lebih Licin Lebih Bagus Untuk Masalah Ketahanan Semuanya Tetap Garansi Satu Tahun So Kalian Tinggal Pilih Sendiri Kalian Lebih Condong Main Game Di Mana Kalian Tinggal Tes Aja Semua B-roll Udah Gue Kasih Lihat Kalian Tinggal Pilih Aja Kalian Tim Funtech Ata Tim Rexus Dan Juga Itu Video Singkat Gue Dan Sampai 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 Sekarang Sehingga Channel Ini Juga Dimonetize Itu Semua Berkat Kalian Gak Ada Kalian Juga Kita Gak Bisa Jadi Apa Apa Channel Ini Dan Thank you Dan Juga Tulis Di kolom Komentar Kalau Misalnya Teman-teman Pengen Apa Yang Gue Review Kalian Tinggal Tulis Aja Di Kolom Komentar Dan Juga Jaga Kesehatan Kalian Masing-masing Gue Juga Sampai